Tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024 merupakan tahapan yang paling krusial untuk calon pasangan pemimpin daerah dalam meraih suara pemilik. Salah satu cara untuk meraih suara tersebut adalah dengan memasang alat peraga kampanye. Salah satu usaha percetakan di Kota Semarang, Jawa Tengah mendapatkan berkah di masa kampanye Pilkada 2024 ini. Bahkan, pesanan yang masuk mencapai 30 hingga 50 persen dari hari biasanya. Pesanan mulai berangsur-angsur meningkat sejak awal bulan September atau sejak pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Pesanan yang masuk lebih banyak adalah MMT, Banner, Baliho, dan Poster yang mencapai 10.000 lembar pesanan. Disusul dengan aneka jenis stiker mencapai 100.000 lembar. Pemesan pun tidak hanya berasal dari salah satu tim pemenangan saja. Namun, hampir rata dari masing-masing tim pemenangan pasangan calon kepala daerah di tingkat kota maupun provinsi mempercayakan pesanan kepada percetakannya. Alhamdulillah, omset kami naik sampai 30-50 persen. Alhamdulillah. Seberapa banyak nih Pak Orterannya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan biasa? Ya, omsetnya lumayan lah. Tetap optimis. Daripada hari biasa, itu kita kan omset kita jauh lebih bagus di pilkada ini. Dua bulan ini ya untuk pil walkot sama bibenur ini. Lalu biasanya yang dipesan ini dalam bentuk apa aja nih Pak Yen? Banner, banner, sama pamflet, brosur gitu kan, poster gitu. Paling banyak kita, stiker juga banyak. Faisal sendiri sudah bergelu dengan usaha percetakan sejak tahun 2009. Setiap momen pemilihan kepala daerah, legislatif, hingga pemilihan presiden, Faisal selalu menyusun strategi dan promosi untuk tetap bertahan di usaha percetakan seperti memberikan diskon. Dengan harapan, usaha percetakannya bisa tetap bertahan di tengah masifnya kampanye digital di sosial media. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.